5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Nah hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas latihan soal tematik kelas 2 Tema 8 muatan pelajaran PJUK kompetensi dasar 3.7 Video pembelajaran hari ini Kak Citra buat untuk mempersiapkan kalian dalam penilaian atau ulangan di sekolah Kita langsung saja ke soalnya Soal nomor 1 Gerakan menekuk lutut untuk melatih kekuatan otot A. Tangan B. Leher C. Paha Ya gerakan menekuk lutut itu berarti berhubungan dengan kaki kita Berhubungan dengan paha kita Maka ini melatih kekuatan otot paha Soal nomor 2 Salah satu contoh gerakan melempar bola adalah lemparan A. Melambung B. Biasa C. Kuat Ya salah satu contoh lemparan adalah lemparan melambung Contoh gerakan melempar yang lain adalah lemparan mendatar dan lemparan menyusur tanah Soal nomor 3 Perhatikan gambar di samping Gambar di samping adalah permainan A. Menarik teman B. Mendorong teman Atau C. Lari zigzag Ya gambar di samping ini adalah permainan mendorong teman Ingat dalam permainan ini dibutuhkan pengawasan dari orang dewasa Soal nomor 4 Perhatikan gambar di samping Gambar di samping ini adalah permainan titik-titik bola A. Cara melempar B. Cara menendang Atau C. Cara memukul Ya ini adalah cara melintar bola Soal nomor 5 Perhatikan gambar di samping ini Gambar di samping ini adalah gerakan menangkap dan melempar bola Terdapat pada permainan A. Sepak bola B. Badminton Atau C. Kasti Ya ini adalah permainan kasti Karena permainan kasti ini memerlukan gerakan menangkap dan melempar bola Soal nomor 6 Manfaat olahraga berjalan dan berlari adalah A. Membuat lelah B. Melatih kekuatan otot tangan Atau C. Membuat kuat Ya gerakan atau olahraga berjalan dan berlari Itu melatih kekuatan otot kaki Gerakan berjalan dan berlari ini juga melatih pernafasan kita dan memperkuat otot jantung kita Soal nomor 7 adik-adik Perhatikan gambar di samping ini Gambar di samping ini merupakan permainan A. Kucing jongkok di air B. Kucing jongkok di darat Atau C. Kipas angin air Ya ini adalah permainan kucing jongkok di air Soal nomor 8 Permainan melempar dan menangkap bola Alat yang kita gunakan adalah A. Tongkat B. Bola C. Tali Ya alat yang kita perlukan adalah bola Nomor 9 Perhatikan gambar di samping ini Gambar di samping ini merupakan gerakan dalam permainan apa A. Kucing jongkok di darat B. Kucing jongkok di air Atau C. Kucing mengejar tikus Ya ini adalah permainan kucing jongkok yang dilakukan di darat Jadi permainan kucing jongkok ini bisa dimainkan di darat Maupun di air Soal nomor 10 Saat melakukan olahraga air Harus menggunakan baju A. Pesta B. Tidur C. Renang Ya kita harus memakai baju renang Soal nomor 11 Agar tidak cedera otot saat berolahraga Kita melakukan titik-titik terlebih dahulu A. Pemanasan B. Permainan C. Relaksasi Ya kita harus melakukan pemanasan Soal nomor 12 Perhatikan gambar di samping ini Gambar di samping ini merupakan permainan A. Menekuk lutut jongkok sebagian B. Menekuk lutut jongkok setengah Atau C. Menekuk lutut jongkok penuh Ya ini adalah gerakan menekuk lutut jongkok penuh Nomor 13 Sebelum kita berolahraga Kita harus melakukan pemanasan Agar A. Otot jadi lemas dan tidak bertenaga B. Tidak menjadi cedera Atau C. Lentur dan lemah Mengapa kita harus melakukan pemanasan? Ya supaya kita tidak cedera Soal nomor 14 Pada permainan menarik dan mendorong teman Jumlah pemainnya ada titik-titik orang A. Satu B. Dua C. Tiga Ya jumlah permainan dalam menarik atau mendorong teman Itu ada Dua Berikutnya soal nomor 15 Selain di darat Permainan kucing jongkok dapat dilakukan di A. Air B. Udara Atau C. Lapangan Ya permainan jongkok Kucing jongkok itu bisa dimainkan di darat dan di air Nomor 16 Permainan dorong dan menarik melatih kekuatan otot A. Tangan B. Leher Atau C. Kepala Ya permainan mendorong dan menarik itu melatih kekuatan otot tangan Kita lihat Soal nomor 17 Lihat gambar di samping ini Gambar di samping ini menunjukkan permainan atau gerakan A. Meneku jongkok Maaf A. Meneku lutut jongkok setengah B. Meneku lutut jongkok penuh Atau C. Meneku lutut sebagian Ya ini adalah Ini adalah permainan Soal nomor 17 Lihat gambar di samping ini Gambar di samping ini menunjukkan gerakan A. Meneku lutut jongkok setengah Atau B. Meneku lutut jongkok penuh Atau C. Meneku lutut sedikit Ya ini adalah gerakan meneku lutut jongkok setengah Soal nomor 18 Dalam permainan kucing jongkok di darat Apabila siswa tidak sempat melakukan jongkok Siswa yang dikejar akan menjadi A. Tikus B. Kucing Atau C. Siswa Ya kalau siswa yang dikejar tidak sempat jongkok disitu Maka siswa tersebut akan bergantian menjadi Kucing Soal nomor 19 Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola secara A. Berpasangan B. Sendirian Atau C. Kelompok Untuk bermain melempar dan menangkap bola Kita harus berpasangan Ya terdiri dari dua orang Soal yang terakhir nih adik-adik Dalam permainan kucing jongkok di darat Siswa yang dikejar kucing Agar tetap bisa menang harus dalam posisi A. Berdiri B. Jongkok Atau C. Bergandengan Ya siswa itu harus dalam posisi jongkok Demikian adik-adik untuk pembahasan latihan soal tematik kelas 2 Tema 8 Muatan Pelajaran PJOK Kompetensi Dasar 3.7 Kak Citra berharap video pembelajaran ini Bisa kalian gunakan untuk mempersiapkan diri kalian Setiap ada ulangan atau penilaian Baik penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun Begitu adik-adik Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya